Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pembudidaya ikan gabus hari ini kita kuras lagi ganti lagi air karena kita tidak memakai sistem dalam budidaya ikan gabus hanya menggunakan insting seperti dahulu bermain ikan hias ikan cupang ikan lili tidak pakai sistem-sistem hanya menggunakan insting dan feeling Alhamdulillah lancar sampai panen apabila saatnya harus diganti air harus diganti jangan telat apalagi kalau bibit ya kalau bibit itu kan rentan sekali kadang kita lambat sehari saja misalnya waktunya sudah harus diganti terlet sudah banyak itu yang mati biasanya di dasar kolam itu jadi harus cepat itu diganti dan juga sebelum ganti air itu usahakan tidak diberi makan ya kalau diberi makan ikan gabus ini rentan stres terima kasih terima kasih